Pemirsa PMK Madiun menggelar apel upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Korban PKI di Desa Kresek, Kecamatan Wungo. Kegiatan ini sebagai pengingat bahwa gerakan pemerontakan yang dikomandoi oleh Muso dan Amir Sharifudin menyisakan luka mendalam bagi warga Madiun. Setiap 1 Oktober sudah menjadi tradisi di Kabupaten Madiun bahwa upacara Hari Kesaktian Pancasila selalu dilaksanakan di Monumen Kresek, Kecamatan Wungo. Mulai dari pelajar ASN dan TNI Polri turut serta dalam upacara yang berlangsung kitmat tersebut. Monumen Kresek ini sebagai saksi bisu pemerontakan Partai Komunis Indonesia PKI yang digerakkan oleh Muso dan Amir Sharifudin di Madiun Raya. Sejumlah pejabat, aparat, tokoh agama hingga wartawan menjadi korban di era tahun 1948. Peristiwa itu dikenal sebagai Madiun Affairs. Pada tanggal 18 hingga 26 September 1948, pasukan Muso dengan Amir Sharifudin menguasai Madiun dengan membentuk negara Soviet Madiun. Kemudian pada tanggal 30 September, pasukan tentara nasional mulai turun untuk menyelesaikan kekacauan di Madiun. Madiun dikepung oleh Divisi Siliwangi dari Barat dan Divisi Sungkono dari Timur. PJ Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto mengatakan, peristiwa kelam pemerontakan PKI di Madiun, warga Madiun merupakan bagian dari korban. Sehingga pemerintah mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sehingga nantinya secara perlahan stigma PKI di Madiun dapat merubah cara pandang masyarakat dari luar. Di utamanya tujuan upacara ini dijelaskan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi di Kabupaten Madiun adalah sebuah periakan di Kabupaten PKI yang membawa korban sebagaimana yang terkeluang lama-lama yang ada di momen presa ini. Inilah sepeda pembelajaran kita bersama, kita harus mewaspadai bahwa G30 SPKI walaupun sekarang tidak ada, tapi paham dan ideologi itu bisa ada di masyarakat yang tidak boleh tumbuh dan dikembang. Dan kewaspadaan ini harus disampaikan kepada generasi penerus. Tidak hanya pada kita-kita selaku orang tua, tapi generasi penerus pun juga harus mewaspadai tumbuh kembangnya, gerakan PKI dengan gerakan yang baru, yang tentunya tidak seperti mana berjadi pada tahun 1948 maupun tahun 1965. Monumen keresa ini setiap bulan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dan siswa-siswa sebagai cucukan wisata edukasi. Tova Pradana, JTV, Mediun